Halo teman-teman, sekarang jam 10, aku ada di Terminal Jomber Yogyakarta. Aku ini mau ke Jakarta, tapi aku belum beli tiket. Rencananya aku lihat-lihat dulu sekitar, lihat bis apa aja yang bagus, dan terutama yang belum pernah aku naiki. Untuk aku beli gosyo langsung, dan semoga dapat sitiap pasi paling depan. Ini disini tuh aku lihat sekilas masih ada beberapa sinar jaya dan ramadjati ya. Yuk kita lihat kesana aja ada. Banyak beberapa bis teman-teman jadi kering untuk tujuan ke Pondok Pinang. Itu ada Santoso, lalu ada Sumber Alam. Di Jada Putra Remaja, tapi Putra Remaja yang ke Sumatra sih. Harapan KYM-KYM pernah, harapan nggak pernah naik. Coba aku mau cari yang belum pernah naik gitu loh. Ramayana di sana, tapi Ramayana yang itu Ramayana yang ke Semarang. Kita jalan-jalan lagi, cari. Handonya juga belum pernah sih. Dia juga ada seat 111, super eksekutif, slipper kelas. Dan juga lewat Pondok Pinang. Tar-tar-tar. Kita cari dulu. Putar-putar dulu. Nah kalau menurutku, bis yang paling nyaman di daerah ini ya yang suite kelas kayak gini. Karena posisinya tidur semua. Ini isinya cuma 21, semua isinya slipper. Tapi aku udah pernah naik. Jadi kalau bisa yang belum pernah naik aja. Ini kantor perwakilan di Sinarjaya di situ. Nah disini ada banyak bis yang belum pernah aku naik gini. Termasuk ini, cahaya wisata aku juga belum pernah naik. Dulu kalau nggak salah ini jalan belitar teman-teman. Tapi nggak tau sekarang kok semenjak pandemi nggak pernah kelihatan di belitar ya. Dia pake Avante H7. H7-H8 sih ini. Nah ini ada mersinya Murni Jaya. Ini juga ano sih? Juga belum pernah naik aku teman-teman. Tapi rutenya nggak masuk ke mana? Nggak masuk ke Pondok Pinang dia. Dia sampe mentok aja di... Dia rutanya ke Bogor. Paling deket paling ngepasarep. Janganlah. Next time aja kita coba. Setelah aku muter-muter di terminal Jombor. Mulai dari mengamati, memilih, menimbang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk naik. Setelah muter-muter akhirnya dapet nih tiket maju lancar. Dari Jogja hari ini langsung berangkat tujuannya ke Pondok Pinang. Ini seri B mas ya? Seri B. Seri B. Pake armada Avante. Akhirnya teman-teman setelah muter-muter beberapa agen. Lihat-lihat mantau armadanya juga. Dan sedikit saran dari teman-teman yang ada di Jogja. Akhirnya aku dapet ini. Maju lancar. Yang seri B. Katanya seri B itu seri terbaiknya Maju lancar. Dan kebetulan rutenya itu masuk ke terminal Pondok Pinang. Nih aku dapet dikasih sampul nih. Mantep. Katanya kata agennya kalau nggak sampul kurang gerget. Nah ini kasih sampul lagi. Mantep. Harganya Rp. 235.000 langsung aku beli di agennya. Hari ini beli. Hari ini berangkat. Sekarang jam 11.00. Nanti aku nunggu sekitar 4 jam. Aku tak ke rumah temanku dulu di Jogja. Ini berangkatnya jam 3.00. Jam 3.00 kumpul sih. Mungkin berangkatnya setengah 4.00. Apa? Uwes. Rupanya kalau naik dari biar jalan. Tadi aku hampir ketinggalan. Bisnya udah masuk situ. Terus puter lagi. Sekarang aku nunggu di sini. Jam berat. Jam berat. Eh biasanya setengah 4.00 loh. Enggak. Setengah 3.00 kumpul. Kok dikasih tau agennya jam 3.00? Aku telat sih. Nyaris. Jadi tinggal. Tapi tadi udah masuk situ. Terus puter. Sono. Kita sekarang nunggu di sini. Dampingnya sama agennya. Tengs banget buat temenku. Yudit dan Syahrul yang ngabarin. Kalau bisnya udah stand by di terminal jombor. Ya salah ku juga sih. Sebelum berangkat. Aku sempatkan nonton. Beberapa video trip report. Tentang bis ini. Dan aku berpatokan. Jam keberangkatan. Di trip report itu. Yaitu sekitar jam. 4 sore berangkat. Eh gak taunya. Ternyata jamnya bis ini. Dimajuin temen-temen. Untungnya. Masih sempat kekejar tadi. Dari rumahnya temenku. Di daerah Condong Caktur. Akhirnya kesampean juga nih. Naik bis maju lancar. Bis legendaris kebanggaan warga Wonosari Gunung Kidul ini. Telah melayani rute Wonosari, Jogja, Jakarta. Selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Seiring bergulirnya waktu. Rute bis ini pun semakin banyak. Mulai dari tujuan Tangerang, Bogor, Merak, Bandung, Jirebon, dan lain sebagainya. Bis yang identik dengan warna hijau ini. Kini memiliki dua jenis layanan. Yaitu layanan kelas VIP. Dan kelas eksekutif. Pada kesempatan kali ini. Aku mencoba armada reguler termewah dari PO Majulancar. Yaitu kelas eksekutif seri W. Yang melayani rute semin Monosari. Sampai ke Kereo Tangerang via Bawen. Rute seri W pada Majulancar ini cukup istimewa temen-temen. Yang pertama. Menggunakan armada terbarunya Majulancar. Yaitu bis dengan bodi Avante H7. Garapan karuseri tentrem. Yang ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OH1626. Pastinya telah dilengkapi dengan suspensi udara. Yang spesial kedua nih temen-temen. Yaitu bis ini menggunakan seat spesial dari Hai Rimba Kencana. Berwarna hijau. Serasi dengan livery bis ini. Dan jumlahnya itu loh hanya 28 seat aja. Kebayangkan betapa longgarnya jarak antar seat di dalam bis ini. Selain fasilitas jok yang cukup nyaman seperti ini. Sayapnya juga empuk ini. Dan ini juga cocoklah untuk tidur. Sesuai dengan melakukan punggung kita. Dan jika kita juga dapat ini. Ini selimut tapi gak boleh dibawa pulang. Ini fasilitas ketika di dalam bis aja. Biarkan kedinginan. Karena nanti malam pasti AC-nya bis ini dingin banget. Nah ini dia di bagian belakang. Itu ada dispenser. Yang bisa digunakan penumpang untuk bikin apapun. Yang berhubungan yang membutuhkan dengan air panas. Dan juga disini ada kopi temen-temen. Itu free buat penumpang yang pengen ngopi. Atau buat kopi biar gak ngantok atau gimana gitu. Dan di sebelahnya itu juga ada toilet. Nah toiletnya ini bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja. Dan gak bisa digunakan pas bis berhenti. Dan ingat ini khusus untuk buang air kecil saja. Hahaha. Oke temen-temen tadi setelah berangkat dari Jombor. Langsung dikasih sama ini. Sama awan. Karnetnya dikasih snack. Snacknya itu isinya ada kacang. Ini sabun. Sama air mineral. Dan juga tadi dipersilahkan untuk kalau mau bikin kopi langsung aja ke belakang. Aramah banget ini. Gijos. Dan armadanya nyaman. Air suspension dengan kursi yang kayak gini. Lebar dan luas banget. Air suspension dengan kursi yang kayak gini. Air suspension dengan kursi yang baik. Air suspension dengan kursi yang baik. Air suspension dengan kursi yang baik. selamat menikmati 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 berhenti di sebuah rumah makan yang belum pernah aku singgahi yaitu rumah makan Lumbung Padi jam 7.04 bis maju lancar seri W udah sampai di rumah makan Lumbung Padi ini rumah makannya di posisinya di lingkar alas Rokban teman-teman tadi tuh aku pikir bis ini tuh servis makannya di rumah makan Sari Rasa karena kemarin aku lihat trip reportnya si Irja itu dia tuh makannya di rumah makan Sari Rasa tapi itu trip report udah setahun yang lalu deh kayaknya ternyata bis maju lancar udah pindah di rumah makan Lumbung Padi barengan sama Zentrum ini gak tau ini jurusan mana kebetulan juga aku udah sering banget makan di sana dan belum pernah makan di sini nah yuk kita coba masakan dari rumah makan Lumbung Padi aku udah barusan ambil jatah servis makanku ini disini tuh servis makannya ada nasinya ambil sendiri tapi ayamnya ini ada keepernya teman-teman jadi gak bisa loss dan ayamnya itu kecil banget segini namun gimana dan ada pisang juga ada tehnya tehnya itu ambil sendiri sono sesuka hati mau ambil berapa teh ya ikilah kita makan ekspetasi si pushin tadi makannya cor ternyata ada keepers sama hakem garisnya teman-teman wah yaudah yuk kita makan push putih nah 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 Pada bis maju lancar kebanyakan Liverinya itu hijau dan putih Berbeda dengan seri W ini Dia berliveri corak kekinian Dengan warna hijau dan hitam Menggunakan sasis Mercy 1626 bersuswensi udara Bodi Avante series H7 Bis ini rilis pada akhir Tahun 2019 Andaikan bis ini rilisnya Agak mundur sedikit Pasti bodinya Avante H8 Mengingat bodi Avante H8 Rilis pada awal tahun 2020 Tipis banget jaraknya Jangan lupa Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati